Tepat pada 17 Mei 2018, umat muslim di seluruh Indonesia tengah menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Dari pantauan film Liputan, hari pertama puasa di kota Medan berbagai ruas jalan yang biasanya dipadati oleh kendaraan terpantau lenggang dan tidak menyebabkan kemacetan. Salah satunya di Bundaran Sip Jalan Gatot Subroto, terlihat arus lalu lintas di tempat ini sepi dan lancar. Antrian kendaraan baik di Jalan Adamalik maupun Gatot Subroto terlihat tidak terlalu panjang. Bahkan di Jalan Guru Patimpus, polup arus kendaraan sepi dan tidak banyak dilewati arus kendaraan. Begitu juga di Jalan Gagak Hitam, arus lalu lintas di jalan ini sepi dan lancar. Bukan hanya di ruas-ruas jalan yang terpantau lenggang saat hari pertama puasa, di beberapa pusat keramaian juga terlihat tidak terlalu banyak aktivitas. Salah satunya di Pasar Petisah, Jalan Kota Baru 3, Kecamatan Medan Petisah. Di tempat ini juga terlihat sepi pengunjung yang hendak berbelanja. Diperkirakan kepadatan akan terjadi pada sore hari tepatnya menjelang berbuka puasa. Kepadatan akan terjadi di lokasi-lokasi yang menjual makanan untuk berbuka puasa. Salamu Nasution dan Hardinal Simare-Mare, Sumu TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!